Selamat menikmati 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 di bawah daging. Terkutah oleh orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Tawrat. Jadi yang salah bukan pada Tawratnya. Yang salah pada manusianya. Yang tidak dapat setia, tidak dapat menjalankan seluruh tuntutan hukum Tawrat karena beratnya di bawah Tawratnya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 8 tadi bahwa ayat 3 tadi, dikatakan begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Tawrat karena tak berdaya oleh daging. Tawratnya tidak berdaya untuk menghilangkan sifat daging dari manusia. Dagingnya itu menurut Alkitab adalah selalu berseteru dengan hukum Allah. Akhirnya Tawrat meskipun seluruh perintahnya itu adalah kudus dan suci. Tetapi manusia yang di perintah ini yang terjual di bawah dosa, dikuasai dosa, dikuasai kedagingan, sehingga Tawrat tidak mampu untuk menyelamatkan manusia. Dan itu dikatakan dalam Roma 7. Roma 7 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Roma 7 ayatnya yang ke-14 dikatakan sebab kita tahu bahwa hukum Tawrat adalah rohani itu. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah terjual di bawah kuasa dosa. Berarti kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau kita mau menuruti hukum Tawrat untuk dapat diselamatkan. Karena daging tadi. Nah, begitulah kalau kita ingin diselamatkan melalui menjalankan hukum dan berharap melalui hukum kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah dibenarkan. Dan kita tidak akan pernah memperkenalkan Allah. Hanya dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Tawrat karena tak berdaya oleh daging. daging membuat manusia tak berdaya menjalankan Tawrat. Daging membuat Tawrat tidak berdaya untuk mendorong manusia melakukan perintahnya. Jadi kita tidak bisa diselamatkan dengan menjalankan hukum Tawrat. Nah, lalu bagaimana? Kalau tidak ada daya melalui Tawrat ini telah dilakukan oleh Allah. Nah, berarti kalau begitu yang kita butuhkan bukanlah perintah Tawrat tapi pertolongan Allah. Allah melakukan untuk menolong kita ini. Bagaimana? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Nah, inilah caranya Allah. Solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita dapat diselamatkan yaitu dengan mengirimkan firmannya sendiri anaknya sendiri dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi mengutus firman atau anak itu berwujud manusia mengambil kemanusiaan kita yang diambil dari ofumnya Bunda Maria. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi solusi dari Allah adalah inkarnasi ini. Terus yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Berarti daging yang dipakai oleh anak Allah ketika turun sendiri dalam daging ini tidak sama dengan daging-daging yang lain. dengan tubuh kemanusiaan yang lain. Karena dikatakan serupa dengan daging yang berdosa. Jadi kalau gitu dia tidak berdosa hanya serupanya saja. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang kelima dikatakan begini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Kita baca. dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi di dalam Kristus tidak ada dosa. kok dikatakan serupa dengan dosa bagaimana? Lu bisa mati. Karena kematian itu datang diakibat dosa padahal Kristus tidak berdosa. Jadi kalau sampai Kristus bisa mati padahal dia tidak berdosa berarti matinya itu serupa dengan orang berdosa. Nah kalau gitu Kristus mati bagaimana? kalau kita mengatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Nah kok Kristus mati? Nah ini bedanya. Matinya Kristus dengan matinya kita sumbernya beda. Kalau kematian kita sumbernya dari dosa. Upah dosa adalah maut. Dan kita baca juga dalam Roma 5 ayat yang 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu kita yang ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Adam dan oleh dosa itu juga maut. Jadi adanya maut karena dia dosa tadi. Masuknya maut ke dalam dunia tapi ada dosa tadi. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berboh dosa. Berarti kalau gitu semua orang di dunia ini mengalami mati karena adanya dosa itu dan dosa kejatuhan manusia yang pertama itu dan juga dikatakan di dalam rumah 6 ayat 23 sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau semua orang lain termasuk saudara dan saya kalau mati nanti itu akibatnya disebabkan karena adanya dosa. Yesus tidak. maka misku mendiam mati sama kelihatannya seperti kita tapi mati sumbernya lain dengan kita sehingga hanya serupa dengan daging yang berdosa dia tidak betul-betul berdosa seperti dikatakan dalam kitab tadi kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke 21 dikatakan begini 2 Korintus 5 ayat 21 dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita gimana dibuatnya ya orang yang disalib itu adalah orang yang mati disalib adalah itu kriminal paling jahat menurut hukum rumah jadi dia tidak berdosa tapi dibuat seperti orang berdosa dengan mati disalibkan itu jadi menjadi kriminal dan akhirnya mati nah mati ini kan orang berdosa padahal dia tidak berdosa seharusnya tidak bisa mati karena dia tidak berdosa kok bisa mati nah kalau gitu mengapa apa yang menyebabkan Yesus itu mati kita baca dalam Yohanes pasal yang ke 10 ya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke 17 18 kita baca demikian Yohanes pasal 10 ayat yang ke 17 18 demikian dikatakan Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menermanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku jadi pada waktu nyawanya Yesus diberikan artinya pada waktu Yesus mati dikatakan tidak seorang pun yang mengambil berarti waktu nyawanya pergi dari keluar dari tubuhnya mati bukan Bapak yang mengambil karena tidak seorang pun bukan Iblis yang mengambil bukan Malaikat yang mengambil bukan pula dosa yang mengambil berarti matinya Yesus penyebabnya beda dengan kita kalau kita mati karena ada yang mengambil siapa yang mengambil dosa tadi upah dosa adalah maut dalam hal Yesus tidak ada yang mengambil kok bisa mati kalau begitu kita lanjutkan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali kok Yesus punya kuasa itu mengapa karena dia itu Allah 100% tadi ya firmannya Allah yang adalah Allah Allah itu berkuasa atas hidup dan mati sehingga kalau Yesus sampai mati dia berkehendak untuk mati kok bisa karena dia itu punya tubuh manusia dan tubuh manusia ini tubuhnya manusia ini dalam segala hal sama seperti kita kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-14 Ibrani Ibrani 2 ayat 14 dikatakan demikian karena anak-anak itu maksudnya manusia adalah anak-anak dari darah dan daging artinya manusia itu punya tubuh dari darah dan daging maka iya maksudnya firman Allah atau anak Allah juga menjadi sama dengan mereka jadi ketika firman Allah menjadi manusia kemanusiaannya sama dengan kita dan mendapat bagian dalam keadaan mereka jadi semua sifat-sifat kemanusiaan secara total sempurna dibiliki oleh kemanusiaan Yesus supaya oleh kematiannya nah karena dia jadi manusia dia bisa mati meskipun dia tidak harus mati dia menghendaki mati itu jadi matinya adalah oleh kuasanya dan bangkitnya juga oleh matinya adalah oleh kehendaknya bangkitnya oleh kuasanya bukan karena dosa dan tidak ada hubungannya dengan dosa dalam kematian dalam kematian Yesus ini bukan untuk dosanya dia tapi dikatakan kembali kepada Roma delapan tadi kita baca begini Roma delapan ayatnya yang ketiga dikatakan oleh kitab suci demikian sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum tawrat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging inkarnasi yang dikuasai dosa yang daging yang dikuasai dosa karena dosa yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa mengapa dia lakukan itu karena dosa artinya karena adanya dosa dia rela mati mengapa karena upah dosa itu maut maka dia harus kalahkan untuk maut itu supaya bukti kemenangannya atas dosa nah untuk dapat mengalahkan maut dia harus mati dan matinya oleh gandanya sendiri maka dia mati karena dia punya tubuh manusia maka dengan dia mati dia masuk ke alam maut tetapi tidak dikuasai oleh maut itu karena dia bukan orang berdosa makanya dia bangkit lagi pada hari ketiga maka dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 ya di dalam Roma 6 ayat 9 nah bukan ayat 3 ayat yang ke 9 dikatakan begini Roma pasal 6 ayatnya yang ke 9 dikatakan begini karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi mau tidak berkuasa lagi atas dia berarti dia telah menang atas maut maut telah dikalahkan padahal upah dosa adalah maut berarti maut itu akibat dosa kalau maut dikalahkan berarti dosa juga ikut dikalahkan dengan demikian melalui matinya yang akhirnya dimetrakan oleh kebangkitannya Kristus mengalahkan dosa itu maka dia mati karena adanya dosa karena untuk melawan dosa karena untuk mengalahkan dosa sebabnya dia mati dan matinya bukan karena dia harus mati kalau kita kalau mati memang harus mati sebab ada dosa dalam diri kita Yesus mati karena bergandak untuk mati bagi mengalahkan dosa makanya dikatakan kembali kepada rumah delapan tadi kita baca dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan dagingnya dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging bagaimana kok dosa dijatuhi hukuman dalam daging dagingnya siapa ya dagingnya Yesus dengan jalan apa dengan daging kemanusiaannya itu disalibkan lupa begitu ya kita harus mengetahui inti dosa ini apa inti dosa adalah kejatuhan manusia kita baca dalam kejadian pasal 2 ayat 16 17 kejadian pasal 2 ayat 16 17 dikatakan lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati jadi kematian hanya muncul kalau manusia melanggar perintah larangan ini dan akhirnya manusia melanggar pasal 36 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari poh buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama dengan dia dan suaminya pun memakannya jadi dua-duanya memerontak dua-duanya tidak paat akhirnya yang manusia seharusnya diciptakan untuk hidup bekal tidak mati karena kematian hanya muncul kalau mereka makan maka kematian itu akhirnya menjadi bagian pudrat manusia yang jatuh ini nah jadi kalau kita baca tadi di dalam Kodjadian 3 ayat 16 17 itu di dalam kejadian 3 ayat 16 17 itu manusia diberitahu akan mati hanya kalau mereka memakan buah itu artinya kalau mereka memberontak perintah larangan tadi berarti kalau gitu inti daripada dosa adalah pemberontakan ketidakpaatan kepada Allah jadi kodrat manusia menjadi kodrat yang tidak taat gitu lah sebenarnya dikatakan di dalam Roma pasal 8 tadi karena sekarang manusia menjadi berkodrat daging dan daging itu tidak taat pada hukum Allah itu intinya maka caranya supaya dosa itu dihilangkan dengan manusia ketidaktaatan ketidaktaatan itu harus dilawan dengan ketaatan mutlak yang mempunyai dampak universal kepada seluruh manusia dan itu dilakukan Yesus dengan jalan disalibkan kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan oleh kitab suci demikian Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib jadi kematian Yesus di kayu salib ini adalah wujud ketaatan mutlaknya pada kehendak Bapak ingat yang taat ini bukan hanya seorang laki-laki Yahudi yang taat ini adalah manusia penjilmaan dari firman Allah itu sendiri karena firman itu yang menciptakan segala sesuatu ketika dia menjadi manusia maka apa yang pun yang dilakukan dalam kemanusiaan itu berdampak universal kepada seluruh ciptaan sehingga ketika melakukan ketaatan dalam kemanusiaannya melalui penyalipannya itu dampaknya ialah dia menghancurkan ketidaktaatan yang ada dalam kudrat manusia dengan demikian dia menghancurkan intinya dosa itu sehingga dengan demikian dia menghukum dosa dalam dagingnya daging apa? daging kemanusiaannya yang disalibkan itu dan itulah yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 3 tadi dimana dikatakan disitu Roma 8 ayat 3 dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa yaitu ketidaktaatan di dalam daging daging apa? dagingnya yang disalib yang dibuat untuk tahan dosa dihancurkan jadi disitu saudara jadi kalau kembali kepada pertanyaan saudara tadi mana tadi pertanyaannya kembali kepada pertanyaannya tadi yaitu mana tadi pertanyaannya saudara maka mengapa Yesus dalam kemanusiaannya bisa mati baca jawab karena dia bergenda untuk mati padahal ia tidak berdosa dia kan matinya bukan karena dosa karena tak seorang pun yang mengambil nyawanya dari dirinya apakah berarti ada penyebab kematian lain bagi raga selain dosa ya penyebabnya padahal kehendaknya tadi kehendak untuk mati tadi jika Yesus menyerahkan nyawanya dan atas kehendak Bapak bukan atas kehendak Bapak atas kehendak sendiri dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak apakah ada andil dari raga kemanusia atas kematiannya karena dia manusia yang dalam segala hal sama seperti kita ya kemanusiaan ini bisa mati kalau dikendaki meskipun tidak harus mati sebab kemanusiaan Yesus ini tidak ada dosanya di dalam dia tidak ada dosa selama sekali tapi dia bisa mati kalau dikendaki tapi tidak harus mati kalau kita tidak bisa mengendaki untuk tidak mati waktu yang mati ya harus mati saja gitu ditahan-tahan yang gak bisa karena memang kalau sudah waktunya mati ya harus mati karena memang upah dosa adalah maut Yesus tidak kematiannya itu adalah dalam kontrolnya dia dalam kendalinya dia kalau dia mati ya bisa mati kalau enggak ya enggak tapi kalau dia enggak mati bagaimana dia mengalahkan kematian dan kalau dia tidak mengalahkan kematian bagaimana dia mengalahkan dosa sebab upah dosa adalah maut dengan kematian dikalahkan oleh kendaknya dan masuk ke dalam alam maut dia mengalahkan dosa itu ya terus apakah itu berarti bukan mahkota duri paku dan cambuk dari orang mau yang membunuhnya kalau dia tidak bergenda untuk mati biar cambuk biar tombak ya enggak akan membuat dia mati gitu loh matinya karena dia bergenda untuk mati ya terus saya harap bisa ditinjau dari kudratnya dan bukan dari pengendapan membuat yang lampau saya tidak pernah berpikir tentang membuat mangkang masa lampau saya jelaskan adalah secara teologis ya jadi sekarang sudah jelas jawabannya segera Yesus mati bukan harus mati bergenda untuk mati dia bisa mati karena dia punya tubuh manusia tujuan daripada dia punya tubuh manusia dan disalibkan untuk mengalahkan ketidaktaatan Adam sehingga dosa dikalahkan ya saya kira itulah jawaban yang bisa saya berikan kepada saudara kiranya itu bermanfaat kepada saudara Tuhan berbukti setanam Bapak Putra Amin Terima kasih telah menonton!